Bukan, bukan karena itu, karena memang lagi renovasi pada saat itu, lagi renovasi dan Qadarullah memang baru selesainya itu di, baru-baru ini, baru berapa hari yang lalu. Ya, Alhamdulillah, apa namanya ya, sama keluarga pastinya ya, sama keluarga sudah mempersiapkan, insya Allah, karena juga kita baru pindahan, terus jadi Alhamdulillah di dekat rumah juga di samping itu ada musholah, jadi mungkin insya Allah mau kita buka puasa ataupun taraweh juga nggak terlalu jauh dari rumah gitu ya. Nah, mungkin lebih mempersiapkan diri secara pribadi sih sebenarnya, karena ini momen-momen yang ditunggu umat Islam ya, muslim di seluruh dunia menunggu ini, bagaimana bulan Ramadan adalah yang kami tunggu, yang kita tunggu-tunggu gitu ya, jadi secara fisik, mental itu harus siap gitu, karena ini saatnya seorang muslim ataupun muslimah itu membersihkan diri di bulan Ramadan Indonesia. Ini emang sengaja pindah rumah yang dekat musholah? Oh nggak, bukan-bukan karena itu. Karena memang lagi renovasi pada saat itu, lagi renovasi, dan Qadrullah memang baru selesainya itu di, baru-baru ini, baru berapa hari yang lalu. Jadi pas banget ya. Mungkin ada tradisi apa sih? Mungkin nanti di... Nggak ada, nggak ada yang gimana-gimana sih. Cuman lebih, apa namanya, tadi ya mungkin lebih mempersiapkan diri dan keluarga juga. Terus anak-anak juga kan umur kan udah mulai kayak Adam di tahun ini umur 8 tahun, mencoba untuk setidaknya Adam dulu lah, karena Adam yang paling besar, anak yang pertama ini, coba untuk latihan, bisa puasa secara full. Kalau yang tahun lalu kan full, tapi ada yang bolong-bolong juga kayak misal setengah hari gitu kan. Nah ini pengen bener-bener full. Bang, mungkin ada perbedaan. Apalagi kan saat ini kan bulan Ramadannya udah, istilahnya Corona udah sangat amat menurun. Mungkin XSVT seperti apa dari bang musim sendiri? Wah ini kan yang ditunggu-tunggu, balik lagi tadi kan karena ditunggu-tunggu umat Islam ya. Semua Muslim di dunia ini menunggu-nunggu bulan Ramadan ini. Dan salah satu yang bikin bener-bener kita kangen itu adalah taraweh sebenarnya. Buka puasa, terus taraweh gitu kan. Jadi kan kita tahu sebelum di bulan Maret apa, akhir Februari ya. Itu atau akhir Januari itu Omikron kan. Itu kan juga bikin semua Muslim mungkin, Ya Allah, bentar lagi padahal Ramadan nih gitu kan. Orang, kan kita pengen taraweh, kita pengen selaturami, kita banyak ketemu sama orang itu di bulan Ramadan loh sebenarnya. Kita taraweh, terus itikaf, yang ya buka puasa bersama gitu kan. Itu momen-momen di mana kita bisa selaturahmi satu sama lainnya. Mungkin dalam satu tahun itu terkadang kita gak ketemu gitu loh. Nah Alhamdulillah di Ramadan mudah-mudahan bisa bertemu, berkumpul, dan bisa menambah iman kita mudah-mudahan insya Allah. Mungkin kalau untuk menu puasa yang akan datang ini besok, mungkin ada gak sih menu favorit atau yang selalu ada gitu? Saur apa buka puasa? Saur, buka puasa. Kalau sahur sih gak banyak yang berat-berat sih ya. Maksudnya, apa namanya, tapi memang gak bisa lepas dari nasi. Makan nasi dengan lauknya, tapi memang cukup jaga agar gak terlalu berlebihan juga. Termasuk buka juga, jangan terlalu berlebihan. Tapi ya memang kalau gorengan gak bisa lepas kayaknya. Kayaknya menu wajib tuh gorengan kalau Indonesia ya. Nah tapi ya balik lagi sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu ada kurma, kita mencoba untuk bisa mencoba untuk buka puasa dengan kurma gitu ya. Usahakan biar dapat sunnahnya juga gitu. Tapi kalau menu-menu ala Indonesia memang gak bisa lepas tuh. Ya kalau misalnya di Aceh ada micalu namanya. Terus kalau misalnya di sini mungkin apakah buka puasa dengan lupis dan lain-lain. Tapi masuk kribet juga gak sih ini? Untuk munggahan sendiri loh. Biasanya kan munggahan tuh kayak puasa pertama, saul pertama gitu. Itu kan biasanya kan... Amak keluarga. Amak keluarga terus kayak makanannya harus kayak rendang biasanya orang-orang. Mungkin kalau abang sendiri... Kalau aku gak ya. Yang penting bareng keluarga dulu loh. Bahasanya mungkin ada beberapa jadwal buka puasa bersama sama siapa. Tapi kayaknya rata-rata 10 hari pertama atau pekan pertama setahu saya memang biasanya sama keluarga dulu. Jadi kayak... Bro ini mau ketemu yuk disini gitu. Aduh sorry ini buka... Ini satu pekan pertama kayaknya sama keluarga dulu nih. Biasanya kayak gitu. Tapi biasa pekan dua ada jadwal buka puasa sama temen, sama saudara dan lain-lain. Tuh itu gak apa... Siren udah bisa masak apa aja nih? Aduh... Siren jago masaknya. Apa tuh yang menu yang untuk puasa dia biasa masakin apa tuh? Kalau menu bebas sih ya. Gak yang lu suka gitu. Favorit? Semua suka. Semua suka. Kalau paling favorit... Siren suka ya... Suka bikin makanan-makanan sehat gitu ya. Healthy food gitu. Artinya misalnya... Saya request kayak... Sayang minyaknya jangan terlalu berlebihan. Terus garamnya dikurangin gitu ya. Gak tau nih ternyata kemarin tes. Waktu tes kolesterolnya udah di atas ini. Kaget juga gak pernah ngetes soalnya ya. Kan dibilang... Nuk coba deh tes... Apa namanya kalau misalnya kita tes seluruh itu apa namanya? Medical check up. Kan waktu kemarin waktu pernah tes sehat. Bahkan waktu dites di antara temen-temen... Wah Wisnu yang paling oke nih katanya. Wah jadi udah masih tes-tes lagi deh gitu kan. Eh gak tau ya kemarin waktu ke Malang... Tiba-tiba kaki kayak... Agak sakit gitu kan. Ini asam urat atau apa nih? Kan dari pagi soalnya makan daging terus. Akhirnya sampai... Besoknya aduh mau naik... Mau pulang lagi kayaknya ngeri di perjalanan. Yaudah cek dokter. Dokter bilang asam uratnya udah... Masih normal. Tapi kolesterolnya udah melebihi katanya. Berh serius dok gitu. Yaudah akhirnya sekarang memang... Ya harus tau umur juga ya. Udah dari sekarang ke 37. Mau 40 bentar lagi. Jadi ya harus jaga makanan juga lah. Paling bawel ya Shiren kalau buat makanan... Enggak apa-apa. Dia mah santai banget. Dia santai banget. Cuman kadang saya tuh makannya suka berlebihan gitu. Lebay lah ya kalau makan ini. Wah pikirnya itu. Kayak misal durian. Kayaknya gak bisa di stop makan durian gitu. Itu Shiren bilang kamu jangan berlebihan dong makannya gitu. Paling itu aja. Tapi kalau yang makan apa aja sih Shiren santai aja sebenern. Masih sekarang kok lebih banyak bisnis daripada misalnya. Udah gak main sinetrona itu gimana? Iya kayaknya memang... Ya pilihan sih ya. Kamu kan ada teman-teman yang memilih ini. Kalau saya lebih memilih untuk mengembangkan dan membesarkan bisnis yang saya geluti sekarang ini. Jadi memang harus fokus sih. Kalau gak fokus kalau gak... Kacau juga sih ya. Jadi prioritas lah. Kalau misal mau milih ini atau ini. Saya lebih milih untuk besarkan bisnis saya. Tapi terkadang ngerasa kangen juga gak ya? Masa lain ngerasa kangen juga gak sih? Kan bisa dibilang besar. Kangen, kangen. Makanya kita bikin sitkom, webseries. Ya karena kita punya YouTube kan. Jadi kita bikin di YouTube aja udah mengobati kekangenan lah. Main sama kru aja udah seneng. Om Wisnu untuk Adam sendiri kan udah mulai dilatih puasa full ya rencananya. Insya Allah mudah-mudahan ya latihan. Hadiah juga gak sih kalau misalkan Adam berhasil? Kita gak pernah iming-iming sih. Tapi memang kata beberapa ustadz menyampaikan gak apa-apa. Namanya anak kecil itu kan. Namanya anak kecil juga kita tumbuhkan semangatnya. Mau dikasih hadiah gak ada masalah juga. Kata waktu itu saya pernah dengar dari ustadz. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu ya. Yang saya lihat. Misalnya Adam nih. Dikasih hadiah pelukan dari ibunya aja udah seneng banget. Jadi kalau menurut saya ya tergantung. Mau treatmentnya seperti apa artinya. Mau metodenya nanti dikasih hadiah gak masalah juga kalau menurut saya. Apalagi masih kecil ya. Masih di bawah 10 tahun gitu. Terus ataupun ya memang dicoba usahakan dan disemangati. Agar benar-benar walaupun masih 6 tahun atau 5 tahun dicoba untuk bisa puasa. Silahkan aja gitu. Tapi waktu itu saya umur 5 tahun Adam malah saya gak paksakan. Artinya kalau bisa mau puasa. Alhamdulillah kalau enggak ya kita kasih pengarahan atau kasih motivasi terus untuk Adam. Bahwa kalau misalnya puasa apa hal yang lebih besar dan lain-lain. Kok dia pernah minta sendiri gitu Adam? Apa? Pernah minta sendiri dia mau puasa. Karena dia nanya, Abi kok gak makan? Misalkan makan bareng gitu kan. Abi kok gak makan gitu? Ya Abi puasa. Oh Adam mau puasa juga? Ya Adam mau makan gimana puasa gitu kan. Yaudah besok Adam mau puasa gitu. Jadi memang harus banyak dialog sih sama anak setahu saya gitu ya. Harus banyak dialog sama anak. Terus nanti kalau gak dibangunin dia suka marah juga tuh. Walaupun jam-jam 4, 5 tuh udah kapan nih azan ya? Kapan azan ya? Suka kayak gitu juga. Cuman ya bahkan kalau azan langsung lari ke meja makan gitu. Ya namanya anak kecil lah ya. Jadi ya butuh proses lah. Butuh proses untuk dia benar-benar mantap. Bang ngomongin seolah olahraja mungkin? Iya.